Untuk persiapan besok, insya Allah kami sudah siap. Kita sudah sharing dan kita sudah berjanji untuk meraih bagaimana cara memenangkan pertandingan. Dan itu poin penting yang akan kami selalu berusaha lakukan di setiap pertandingan. Itu berbeda ya, tapi kita akan, kita sudah punya planning, kita sudah punya program bagaimana menyiapkan tim menjelang pertandingan lawan Persella. Kemudian mengenai persiapan khusus dengan tim Persella, kita sudah cukup tahu bagaimana tim Persella progres yang bagus di home. Contohnya ini menjadi salah satu catatan kita untuk kita pelajari dan apa yang kita siapkan untuk pertandingan besok. Pertama, persiapan tim Persella sampai kemarin cukup bagus. Kondisi pemain tidak ada yang cedera, siap untuk main, tidak ada yang masih waktu kuning. Kita tahu Persi Bandung tim yang bagus, kombinasi pemain wakil, pemain asing sangat luar biasa. Tapi yang pasti, saya mewakili tim pelatih dan pemain. Kita ingin bertekad untuk memenangkan pertandingan pada besok malam menghadapi Persi Bandung. Mudah-mudahan tekad kita ini akan menjadi kejahatan dan mendapatkan hal yang berbeda. Ya, kalau melihat kondisi tim yang ada sekarang di Persip, memang seperti yang disintakan sebentar ini. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah memikirkan apa yang terjadi di Persip atau tim lain. Cuma saya sebagai tim pelatih, bagaimana mentata, mengorganis permainan lamungan sehingga di pertandingan besok, mereka bisa tampil separtan sesuai dengan taktikal yang kita punya ini. Kita besok akan berusaha untuk berjuang di lapangan untuk kemudian bisa mengambil poin besok. Saya perwakilan dari seluruh pemain. Saya siap untuk dalam pertandingan besok malam. Saya siap untuk memenangkan pertandingan dan mungkin untuk memperbaiki kelasmen di Liga Shopee ini. Terima kasih. Terima kasih.